Meski saat ini telah menjadi salah satu wisata andalan kota Banjarmasin, namun di kawasan Siring Menara Pandang masih banyak. Terdapat pedagang kaki lima yang tidak disiplin. Kehadiran PKL yang susah diatur ini kerap dikeluhkan para pengunjung. Seiring meningkatnya pengunjung Siring Menara Pandang, pedagang kaki lima juga mulai menyerbu kawasan wisata yang kini jadi andalan kota Banjarmasin ini. Setiap tahun jumlahnya terus bertambah, hingga capai empat ratusan pedagang. Banyaknya pedagang kaki lima di kawasan ini membuat para pengunjung merasa kurang nyaman dan kerap mereka keluhkan. Melalui aplikasi lapor, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina mengakui banyak menerima laporan dari masyarakat terkait semerawutnya pedagang yang memenuhi area Siring. Menurut Wali Kota, pihaknya sudah berupaya maksimal. Menata para PKL tersebut. Namun sebagian besar pedagang masih sulit diatur. Tetapkan nanti, ada kawasan-kawasan memang bebas PKL. Kalau hari Minggu pagi, insya Allah terkata. Tapi setelah itu, ketika petugas tidak ada, di atas jam 10, di atas jam 11 sudah mulai. Kemudian di hari Sabtu pun sudah mulai. Malam Minggu juga ada. Sementara petugas kita hanya bisa full itu di hari Minggu pagi saja. Nah ini sebetulnya kendaraan. Kalau ada petugas mereka nggak berani juga. Jadi suasana masyarakat untuk menikmati kawasan ini itu nyaman di Minggu pagi. Tapi setelah petugas bubar, ya balik lagi itu mereka. Tak hanya pengunjung, kondisi ini juga dikeluhkan pedagang lainnya yang tergabung di Paguyuban Banjarmasin Food Festival. Mereka mengeluhkan ketidakdisiplinan para pedagang kaki lima yang sulit diatur untuk turut menjaga kebersihan. Selama ini ibu ada mengeluhkan mereka nggak? Sangat lah kalau untuk itu. Cuman kami kan selalu welcome kalau mereka mau masuk ke kami. Cuman mungkin mereka belum ada minat untuk masuk ke kami itu karena mungkin kami berbayar. Kami berbayar sebenarnya bukan berbayar untuk disuruhkan. Tapi berbayar untuk kami. Kita sendiri swadaya membersihkan sampah, biaya profesional, untuk mengaku sampah ke TPA, untuk membersihkan semua yang selama kami berjualan. Cuman bisa dilihatkan bahwa hari selim itu hari akan itu clear. Clear sekali, cleaning sekali. Tidak ada sampah. Dengan banyaknya keluhan berbagai pihak, pengelola Siring dan juga PMK Banjarmasin bisa bersikap tegas terhadap PKL yang sulit diatur tersebut agar pengunjung merasa nyaman dan aman berwisata di kawasan Siring Menara Pandang. Dari Banjarmasin, DNM Yunus, Aenius, melaporkan.